Apa tanda kita dapat Laylatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat dobat nasuhah Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jum'at Allah tak beritahu siapa yang dapat solat mustah Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrul Allah tak beritahu siapa yang dapat Laylatul Qadar Supaya apa? Supaya... Jangan tanyakan lagi, Ustaz bagaimana cara cepat mendapatkan Laylatul Qadar? Malam ibadah, setiap malam Ramadan Walaupun satu jam, dua jam Ambil jeda malam, ibadah di situ Setelah itu, istirahat lagi, istirahat lagi InsyaAllah, anda akan dapatkan bagian ini Bila sih? Cara cepat mendapatkan Laylatul Qadar Sederhana, gampang caranya Sama dengan malam Al-Qadar Di saat malam Al-Qadar Itu bukan satu dua malaikat Malaikat pada turun Turun, turun, turun memenuhi bumi Saking penuhnya ke bumi Kata para ahli tafsir Termasuk tersebutkan di ibn Ketir Sampai seakan-akan bumi itu Sekap dengan malaikat Senyap Sampai angin itu terasakan Tiupannya pelan Sampai tak terasa Tenang Bunyi hampir gak ada di malam itu Tiduh, kenapa? Karena tertutup selaskatnya oleh malaikat Ini apa? Gelas ya Kalau gelas ini saya isi kelereng Tiga misalnya Terus saya goyang-goyang Kedengeran bunyinya? Kedengeran Sama kayak daun bergoyang Macam-macam Angin, hilupi kuk Tapi kalau saya isi dengan kelereng sepenuh Gelas ini Saya goyang-goyang Kedengeran bunyinya? Tidak seperti itulah Banyak turun malaikat Menutup semua celah-celah di bumi Karena itu keadaan Malam itu tenang Damai Hati kita tenteram Karena keadaannya luar biasa Kalau tidak percaya Nanti saat malam Ramadan Anda jangan tinggalkan malamnya Cara cepat mendapatkan Laylatul Kadaan Sederhana Gampang caranya Malam Maksimalkan untuk ibadah Anda tidur sejenak Malamnya bangun Walaupun satu jam, dua jam Setiap malam Ramadan Jangan tinggalkan Kalau setiap malam Ramadan Anda ibadah Demi Allah Saya katakan Anda berpotensi Mendapatkan Laylatul Kadaan Karena Anda tidak pernah Meninggalkan malamnya Gampang Jangan tanyakan lagi Ustaz bagaimana Cara cepat mendapatkan Laylatul Kadaan Malam ibadah Setiap malam Ramadan Walaupun satu jam Dua jam Ambil jeda malam Ibadah di situ Setelah itu Istirahat lagi Istirahat lagi InsyaAllah Anda akan dapatkan bagiannya Amalan apa yang dikerjakan Untuk mencapai Malam Laylatul Kadaan Siangnya Siangnya Siap Apa itu arti siang Tahan Tahan mata Tahan telinga Tahan otak Tahan lidah Tahan hati Tahan tangan Tahan kaki Siang Itu nama ibadahnya Siang Alhamdulillah Ustaz Aku mata Aku memang Tahan Dari subuh Tadi sampai pagi Tentu Buka-buka Itu bukan siang Itu namanya Niam Tidur Siang itu Tetap beraktifitas Tapi tetap Menundukkan Pandan Misalnya Nampak orang Pake baju besar Kekecilan Orang kecil Pake baju besar Sekit-sekit aja Tahan lidah Tahan lidah Tak boleh jagap Yang tidak-tidak Siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Katanya siang itu Sudah ambil Tiga bulat Ada suami Yang sudah Siap Yang kita bicara Aik orang lain Diam Tapi aku udah TM nih gimana Nanti abis magi Bisa sampai Jadi siangnya Disiapkan dengan Siap Malamnya Qiyam Apa itu Tiap Tengah Siapa yang Tiap di tengah Malam Kerana iman Dan hanya Mengharapkan Balasan dari Allah Habis maghrib Ke isya Habis isya Dengarkan Kultum Habis itu Tarawih Habis tarawih Widir Habis Widir Tadarus Balik ke rumah Jam 10 Tidur Jangan lagi nonton TV Nanti payah Bangun ta'jud malam Jam 10 Pulang Tidur Aku tak terbiasa Tidur jam 10 Bawa ustaz Gimana biar bisa Tidur jam 10 Api antimo Matam Jam 11 Jam 12 Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 3 Bangun Yang membangunkan Ibu siapa Bapak Yang membangunkan Ibu Rahimallah Allah Merahmati Laki-laki Yang membangunkan Isterinya Kalian yang membangunkan Sekarang dunia sudah terbalik Ibu itu pulang Bawa air Satu kayu Abang bangunan Betul Ini udah Pengajian Jika boleh Bangun Tunggu lo yang udah nikah 20 tahun Pengantin-pengantin baru kemarin Wake up my darling Wake up my honey Bentangkan ialah sajadah Masya Allah Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta Usalli sunnatal tahajjud Raka'atayni Adaan Imaman Lillahi ta'ala Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malikiya umidin Tidak saya lanjutkan Nanti makin saya lanjutkan Banyak yang menyesal Kenapa lah Tidak ini imam Tidak ini ustaz Macam suara ustaz Berserah-serah Di Tanjung Balai Asahad Berserah-serah Di Isra Kenapa orang Kabupaten Asahad Enak-enak suara Rupanya Dulu katanya Waktu Nabi Dawit Makan sirih Dibuangnya sepahnya Ke Kabupaten Asahad Itu cerita itu Saya dengar dari kecil Nabi Dawit Makan sirih Dibuangnya sepahnya Di Kabupaten Asahad Sekarang baru saya terpikir Kapan pulang Nabi Dawit Makan di sini Mana dia Nabi Dawit Di Bisi Tapi yang penting Suaranya mantap Mantap Juara Kosida Piala Presiden Dari Kabupaten Asahad Maka tahajud Tiap Malam 8 Rakaan 2 Rakaan Selam Yang sudah witir Tadi di masjid Jangan tambah witir lagi Habis itu Istiupat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Alamat Tak makan sahur Tidak usah Dosa-dosa itu Tidak usah diceritakan Jangan dari dalam Apa yang Abang sedikan Di dalam Apa isinya Kau pulang lah Kau tengok InsyaAllah Beramal dari malam pertama Sampai malam terakhir Allah akan berikan Laylatul Qadar InsyaAllah Suatu malam Seorang lagi-lagi Tertidur Lalu ketika bangun Di tengah malam Rumahnya jauh Di tepi sungai Maka dia pergi ke sungai Di tengoknya Pokok kelapa Bertumbangan semua Lalu pas dia cedok air Air membeku Macam es batu Lalu dia ingat Inilah malam Laylatul Qadar Dan dia berdoa Doa yang dia panjatkan Dia tak punya anak Tapi ada keponakannya Tidur di rumah Dia jaga Ya Allah Jadikanlah Keponakanku ini Salah satu Dari wali-wali Akhirnya Keponakannya itu Menjadi wali Allah Itulah dia Khatib Sambas Syekh Khatib Sambas Ulama Dari Sambas Kalimantan Barat Tapi jangan Gara-gara cerita ini Tiap malam Masih mengintip Pokok sawit Di pasang pula Susi TV Tak ada tumpang-tumpang Bukan itu Maknanya Makna Laylatul Qadar Adalah Tiap malam Beribad Beribadah Apa tanda kita dapat Laylatul Qadar Pak Ustaz Allah tidak memberitahu Siapa yang dapat Tawabat nasuhah Allah tak beritahu Siapa yang dapat Doa titik di hari Jumat Allah tak beritahu Siapa yang dapat Salat mustah Allah tak beritahu Siapa yang dapat Haji Mabrud Allah tak beritahu Siapa yang dapat Laylatul Qadar Supaya apa? Supaya kita Senantiasa berharap 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 Antai tahun lalu Abdul Somat Sudah dikasih tahu Malaikat Hai Abdul Somat Kau sudah dapat Laylatul Qadar Ini jamin Tahun ini Tak sholat sering Ustaz Terawih Udah Berlalu Siap dah Makanya kita Senantiasa Beda orang yang Udah dapat Dengan belut Setelah Ramadhan Ada perubahan Ustaz Bapak itu dulu Orang yang belit Tapi setelah Ramadhan Kemalian sekarang Dia Wahid Dulu kalau nyumbang 2000 perak Sekarang 2500 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.